Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Roma 8 ayat yang ke-31 sampai 39. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin, ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, Bersama-sama dengan dia. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Roma 8 ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang. Judul renungan kita hari ini adalah, melewati kesulitan kita, ditulis oleh Arthur Jackson. Sahabat suara kasih, ketika ayah Pris, seorang pendeta, menjawab panggilan Allah untuk merintis pelayanan, di sebuah pulau kecil di Indonesia, Keluarga mereka harus tinggal di gubuk reyot bekas kandang ternak. Pris ingat bagaimana mereka sekeluarga, merayakan Natal dengan duduk di lantai, dan menyanyikan pujian, sementara air hujan menetes menembus atap jerami. Namun ayahnya mengingatkan, Pris hanya karena kita miskin, bukan berarti Allah tidak mengasihi kita. Sebagian mungkin menganggap, bahwa hidup yang diberkati Allah, adalah hidup yang dipenuhi kekayaan, kesehatan, dan umur panjang, ketika keadaan menjadi sulit, mereka pun bertanya-tanya, apakah Allah masih mengasihi mereka? Namun di Roma 8 ayat 31-39, Paulus mengingatkan kita, bahwa tiada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus, termasuk penindasan, kesesakan, penganiayaan, dan kelaparan. Inilah dasar dari hidup yang sungguh diberkati, Allah menyatakan kasihnya kepada kita, dengan mengutus anaknya, Tuhan Yesus, untuk mati bagi dosa-dosa kita, Kristus pun bangkit dari kematian, dan sekarang duduk di sebelah kanan Bapak, menjadi pembela bagi kita. Sahabat suara kasih, bagaimana cara kita untuk mengingatkan diri sendiri, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita, dari kasih Tuhan Yesus, bagaimana mengetahui kebenaran ini, dapat mengubah sikap kita, dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Marilah kita renungkan, dalam masa-masa penuh penderitaan, kita dapat memegang teguh kebenaran, yang membawa penghiburan ini, yakni hidup kita berakar pada apa yang telah Kristus lakukan bagi kita. Tak ada sesuatu hal lain, baik maut maupun hidup, ataupun sesuatu makhluk lain, yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, apapun situasi kita, apapun kesulitan yang kita hadapi, kiranya kita diingatkan, bahwa Allah selalu menyertai kita, dan tiada yang dapat memisahkan kita darinya. Bapak, bukalah mata dan hati kami, agar semakin memahami kasihmu, dan tolonglah kami menyadari, bahwa kasihmu itu cukup bagi hidup kami. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapak, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapak, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapak, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firmanmu Bapak, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi, ajarlah kami juga Bapak, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapak, kami akan beristirahat dalam tidur kami, kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.